Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gilang Anugrah Mahasiswa Prodi Science Informasi Geografi Angkatan 2019 Universitas Pendidikan Indonesia Disini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan peta kedalaman laut dengan aplikasi QGIS Kedalaman laut atau peta batimetri umumnya menampilkan relief lantai atau dataran Dengan garis-garis kontur yang disebut kontur kedalaman Peta batimetri juga berfungsi sebagai sistem navigasi yang aman bagi keselamatan pelayaran Karena kegiatan pelayaran berkaitan erat dengan morfologi atau relief dasar laut Dengan adanya sistem navigasi yang didasarkan pada peta batimetri Kapal bisa menghindari keberadaan karang yang tidak terlihat di permukaan laut dan lain sebagainya Untuk lebih jelasnya perhatikan langkah-langkah berikut Langkah pertama yaitu kita mendownload citra data kedalaman laut di website GEPCO Website ini merupakan website untuk mengambil data batimetri atau data kedalaman laut di seluruh dunia Contohnya saya akan membawa data kedalaman di selat sunda Bisa dilihat disini menggunakan CTRL plus mouse Kemudian klik kanan dan drag CTRL Kita drag ke bawah Oke Kemudian dicek ininya GEPCO 2021 Select formatnya gridnya geotiff Kemudian add to basket Vbasket Ini yang ini yang ini ya Oke Kita download datanya Ditunggu sebentar Memerlukan waktu beberapa detik Baik Ditunggu Nah citra sudah terdownload nanti tinggal diekstrak Langkah selanjutnya yaitu Kita membuka aplikasi QGIS Kemudian masukkan data GEPCO yang telah download tadi Add raster layer Kemudian Kita pilih Ini ya Klik open Add Nah Jika sudah muncul Kita akan membuat contour Dengan cara Klik raster Kemudian extraction Klik contour Nah disini kita Menentukan berapa interval contour yang akan ditampilkan Kita disini ambil 50 Karena kita akan Memetakan kedalaman Kita tulis saja Kedalaman Kemudian jangan lupa di Save To file Ini disini Kedalaman Kemudian save Klik run Ini membutuhkan waktu beberapa detik ya Oke Sudah terlihat Kontur-konturnya Sekarang kita akan Menghapus Karena ini Ini akan Memunculkan kedalaman Kita Dan ini masih termasuk Ada daratan Kita munculkan labelnya terlebih dahulu Klik propertise Klik propertise Kemudian single band Single label Ini kedalaman Kita ganti warnanya ke warna putih Klik apply Untuk menghilangkannya kita langsung saja Togel editing Kita klik ini Kita block yang tidak perlunya Nah Block semua yang Di bawah Nol Atau bisa dengan cara Kita buka Open attribute table Ininya di Kemudian Klik ini Klik shift Sampai ketemu Di angka Dalaman 0 Klik shift Kemudian klik Langsung Nah sudah ya Tonolnya aja Tonolnya juga Minol Garis pantai ya ini Tentunya Kita hapus Nah sudah Untuk Lebih jelasnya Kita menggunakan Ini ya Kita lihat Nah Sudah terlihat ya Terlihat Kedalaman Bahwa di Selat Sunda Itu maksimalnya Di kedalaman 2330 Yang berada di Disini tentunya Di laut dalam Seperti itu Kemudian Setelah ini Kita Melakukan Layout peta Terima kasih Terima kasih Terima kasih